Intro Halo pemirsa, kembali berjumpa dengan saya Miranda Wijaya dalam Fokus Dunia. Tim redaksi kami telah mempersiapkan sejumlah berita menarik selama 30 menit ke depan. Langsung saja kita simak headline berikut ini. Pameran buku terbesar di atas kapal Logos Hope. Intro Resor musim panas jatik gota es. Intro Pemirsa puluhan pengungsi Libya pindah ke Benteng yang dulunya merupakan kediaman mantan pemimpin Libya, Muammar Gaddafi. Walau tanpa sumber daya air maupun listrik, ini masih tergolong kemewahan bagi mereka. Ini adalah Bab Al-Zizia, sebuah lahan di Tripoli yang sampai setahun lalu masih merupakan rumah Muammar Gaddafi. Walau banyak yang telah hancur menjadi puing-puing, sebuah hal menarik terjadi pada beberapa yang masih berdiri. Mereka menjadi rumah sejumlah besar keluarga Libya. Dulu kami bahkan tidak berani melihat temboknya, dan sekarang kami tinggal di dalamnya. Rasanya seperti warga Libya sejati dengan penuh kebanggaan dan martabat. Tak ada lagi tempat tabu bagi kami. Kompleks ini jatuh di 8 bulan lalu saat merontak menggulingkan dan membunuh Gaddafi. Pernah menjadi benteng terlarang, sekarang para wanita dapat ditemukan mencuci baju di halaman depan. Dikatakan mereka pindah ke sini karena murah, tapi hidup tak mudah. Kondisi kehidupan di sini sangat buruk dan sangat dingin karena sumber listrik pun tidak ada di sini. Masih belum jelas berapa lama mereka dapat tinggal. Pemerintah transisi Libya berencana mengubah kompleks itu menjadi taman. Mereka yang selamat dari gempa besar Jepang dan tsunami, berkesempatan untuk melihat kembali hidup mereka setahun setelah bencana. Masih banyak yang tinggal di kem pengungsi yang sempit, namun mereka tidak kehilangan semangat. Mieko Nenuma, 82 tahun, adalah satu di antara ribuan yang rumahnya hancur oleh gempa dan tsunami yang menerpa Jepang pada Maret 2011. Kem pengungsi di kota Ofunato ini adalah rumahnya sekarang. Dia tinggal bersama empat anggota keluarganya. Jika berpikir terlalu banyak, saya akan jadi gila karena tinggal di tempat seperti itu. Saya tinggal di rumah cucu selama sebulan sebelum kemari, karena tidak ingin merepotkan mereka. Untuk orang seperti saya, melelahkan berada di sini. Tidak baik untuk hati. Beberapa menemukan peluang di antara reruntuhan rumah mereka. Pembuatan lokasi belanja sementara bagi mereka yang tinggal di kem pengungsi, memberi Mieko Sugano dan pasangannya peluang untuk membuka restoran. Tidak satu pun dari kami yang dulunya di bidang ini, tapi partner saya pernah melakukannya beberapa tahun lalu. Kami ingin melakukannya lagi tapi tak berkesempatan. Tempat belanja yang dibuat setelah bencana memberi kami kesempatan untuk mencoba. Jalan Ofunato telah bersih dari puing, tapi kehidupan masih belum normal. Gempa susulan masih mengancam, dan rencana pemulihan lebih berfokus pada pembersihan kota, bukan pembangunan kembali. Media di Tiongkok baru-baru ini melaporkan kurangnya proses penawaran bagi penyuplai suku cadang industri kereta api Tiongkok. Kontrak langsung diberikan kepada pemasok yang memiliki koneksi dengan para pejabat. Ini telah menyebabkan harga melambung tinggi dan mutu di bawah standar. Simak selengkapnya. Menurut media pemerintah, suku cadang untuk kereta api kecepatan tinggi di Tiongkok bukan didapat dari penawaran terbuka, melainkan oleh pemasok yang ditunjuk langsung oleh rejim. Banyak pemasok memiliki hubungan dengan pejabat di Kementerian Kereta Api atau bagian lain administrasi. Cabang pemasok CSR Corporation, perusahaan pembuat kereta api kecepatan tinggi, mengungkap fakta ini. Misalnya, mantan istri Direktur Biro Transportasi, Chang Su Kuang, adalah yang mengimpor toilet vakum untuk kereta api. Salah satu kepala Universitas Cechiang berkata, banyak industri di Tiongkok dikendalikan melalui hubungan pribadi dengan pejabat tinggi komunis yang disebut Prince Link. Mereka mendapatkan posisi melalui koneksi keluarga dan mengontrol sebagian besar industri Tiongkok dan pemerintah. Kementerian Kereta Api hanya kumpulan orang-orang korupsi. Semua keuangan di Tiongkok di tangan Prince Link. Ini adalah keturunan ketiga dari para pemimpin komunis di periode Yan'an. Setiap transaksi keuangan yang mereka lakukan melibatkan ratusan juta yuan. Kekayaan berlimpah di Beijing saat ini adalah karena mereka. Ketergantungan pada hubungan pribadi, bukannya kompetisi antara para penawar telah menyebabkan kereta api Tiongkok diproduksi dengan harga selangit. Produksi dalam negeri sekarang harganya hampir sama dengan barang impor. Misalnya harga wastafel cuci tangan otomatis untuk toilet kereta api berharga sekitar 11.000 dolar AS. Biaya keran air hampir 2.000 dolar AS. Dan seluruh kamar kecil menelan biaya lebih dari 63.000 dolar per gerbong. Meskipun harganya tinggi, tidak jelas kemana uangnya pergi. Mantan Wakil Presiden Divisi Otomatisasi Kelompok ABB di Jerman, Uwen Sin berkata, hal ini mengarah pada kualitas yang buruk dan penghilangan dana publik. Di Tiongkok, saya yakin banyak tempat tidak melakukan hal dengan adil atau sehat. Bahkan waktu mengundang tawaran internasional, banyak terjadi praktek irasional. Dokumennya bisa berlebihan, tapi saat barangnya dipasok, tidak seperti yang digambarkan. Tak ada yang memantau atau mengaturnya. Ini membawa masalah kualitas serius dengan kereta api kecepatan tinggi. Pada Juli 2011, dua kereta api kecepatan tinggi Tiongkok bertabrakan, menewaskan sedikitnya 39 orang. Kementerian Kereta Api menyalahkan sistem sinyal sebagai penyebab kecelakaan. Sebuah pameran buku di atas kapal laut telah menarik perhatian warga Manila. Pameran buku ini bertujuan untuk menyebarkan kegembiraan membaca ke berbagai penjuru dunia. Sebuah pameran buku di atas kapal MV Locust Hope dengan membawa sekitar 500 ribu buku telah menarik orang-orang ke pelabuhan Manila. Organisasi Kristen Jerman GBA berkata, pameran buku mengambang ini sudah sejak tahun 1970, bertujuan untuk menyebarkan kesadaran membaca ke berbagai penjuru dunia. Anak-anak bisa masuk tanpa biaya, sedangkan orang dewasa dikenakan sekitar 4.000 rupiah per orang. Mungkin di sebagian negara ada banyak buku yang tersedia, namun kita juga harus sadar bahwa ada banyak negara yang tidak tersedia banyak buku dan tidak pada harga yang sesuai. Sepertinya ada banyak orang yang kurang tertarik pada buku. Namun kami sebagai layanan kapal internasional memiliki kesempatan untuk menarik orang ke kapal, memperkenalkan sastra, pengetahuan, dan menarik minat pada buku dan membaca. Ada sekitar 5.000 judul buku yang berbeda di pameran ini. Dari kategori seni, ilmu pengetahuan, olahraga, filsafat, kedokteran, dan bahasa. Ada pula sesi membaca bersama dengan anak. Para orang tua merasa pameran buku mengambang ini merupakan tamasya keluarga yang menarik. Kapal Lagos Hub akan berlabuh di Manila sampai tanggal 13 Maret, lalu ke Subikbay di Filipina. Kemudian akan berhenti untuk perawatan sebelum berlanjut ke Indonesia pada bulan Juni. Arsitek muda, seniman, dan desainer dari Finlandia, Islandia, dan Estonia, mengubah sebuah resor populer musim panas Estonia menjadi kota es. Semua yang ada di festival ini dibangun dengan salju buatan. Resor musim panas Parnu telah berubah menjadi negeri musim dingin selama seminggu untuk Festival Es Internasional. Desainer dan arsitek dari Estonia, Finlandia, dan Islandia bergabung membangun sebuah kota baru dari es dan salju. Kota ini dibangun untuk memberikan perasaan nyata kota es, perasaan musim dingin dengan arsitektur yang menyerupai negeri Dongeng. Sekitar 200 ribu meter kubik salju buatan digunakan untuk membangun kota. Salju buatan ini memungkinkan pengunjung untuk mengeksplorasinya tanpa merusak struktur. Ini adalah pesta indah yang telah menjadi tradisi. Kota salju tampak mengesankan. Saya harap festival ini juga akan berlangsung di masa depan. Festival Es Fantasi ini ditutup tanggal 24 Februari. Pemirsa kami akan jeda sejenak, tetap bersama Fokus Dunia dan nikmati berita selanjutnya antara lain. Duchess of Cambridge memimpin tren topi. Replika Mona Lisa dari Studio Da Vinci dipajang. Para desainer di London Fashion Week menunjukkan bahwa topi adalah sesuatu yang jauh lebih modern. Mereka percaya Duchess of Cambridge berkontribusi besar dalam menaikkan tren topi wanita di masyarakat Inggris. Di hari pertama London Fashion Week, terlihat beberapa topi wanita Inggris terbaik menghiasi kepala para pecinta mode. Acara hedonisme oleh salah satu pembuat topi terkenal dunia Stephen Jones diselenggarakan untuk merayakan inisiatif Dewan Mode Inggris dalam mendorong pecinta topi muda. Stephen Jones berkata, topi telah menjadi bagian penting dari mode. Duchess of Cambridge yang sering tampil dengan topi diakini berkontribusi besar. Di Inggris ada begitu banyak selera yang orang sukai berasal dari keluarga kerajaan. Duchess of Cambridge adalah pemimpin gaya kami. Perancang busana Zandra Roach berkata topi adalah barang mode hangat terbaru. Saya pikir topi adalah benda penting. Mereka melengkapi penampilan. Mereka adalah barang utama yang orang beli dibandingkan membeli pakaian. Ia juga mengakui peranan Duchess of Cambridge untuk tren topi. Ada ledakan luar biasa yang juga didorong oleh pernikahan kerajaan. Jika Anda kepacuan, seperti di California, orang-orang semua memakai topi. Mereka sedikit terpengaruh oleh industri topi Inggris. Inisiatif hedonisme memberi kesempatan bagi para perancang topi untuk mempromosikan karya mereka dengan sponsor dari Royal Eskert. Acara sosial pacuan kuda Inggris ini merupakan bisnis besar bagi industri topi. Penghias kepala kini telah dilarang di Eskert dan wanita diharuskan memakai topi. Sebuah festival yang mengingatkan orang akan nasib tahanan politik di bawah rezim komunis berlangsung di Praha. Tahun ini festival tidak hanya berfokus pada wilayah bekas Cekosovakia, tetapi juga membawa perhatian terlendap perlanggaran HAM di Tiongkok. Inilah festival melawan rejim totaliter dan kekerasan yang disebut Menyet Tekel di Praha. Festival internasional tujuh hari ini berlangsung di saat kudeta komunis yang terkenal pada Februari 1948. Nama Menyet Tekel berasal dari perjanjian lama dan berarti perbuatan semua orang akan ditimbang dan diseimbangkan suatu hari. Festival ini mencakup sekitar 30 program proyek seni, wawancara dengan mantan tahanan politik dan program interaktif bagi anak-anak sekolah. Salah satu hal yang menarik dalam pameran misalnya fotokopi sebuah foto. Foto aslinya diambil oleh seorang tahanan politik dengan kamera yang terbuat dari karton, kertas hitam, lensa kacamata, dan film Sinar X. Ini benar-benar objek yang unik. Tidak ada duanya. Bahwa sesuatu seperti itu dapat dibuat dalam penjara. Tak bisa dipercaya. Hal langkah lainnya adalah fragment dari gulungan Taurat. Taurat atau hukum adalah bagian pertama dari Alkitab Ibrani. Janjanku menemukannya tersembunyi dan terbungkus dalam sebuah kain tua saat ia dipenjara. Saya berkata, jika kita memberikannya kepada penjaga penjara, mereka akan membakar dan menghancurkannya. Tapi Taurat memiliki kekuatan dan takdirnya sendiri. Kita akan membungkus dan menaruhnya kembali ke tempat kita temukan. Dan Taurat akan menemukan jalan keluar dari sini. Ia benar-benar keluar. Tahun ini, festival juga membawa perhatian orang terhadap situasi di Tiongkok. Salah satu tamu festival adalah Luceping. Dia dipenjara di kamp kerja paksa Tiongkok dan disiksa karena menolak untuk melepas keyakinannya terhadap Falun Gong. Tiongkok sekarang adalah tempat pelanggaran HAM paling parah di dunia. Dan sekarang jutaan praktisi Falun Gong dan keluarga mereka masih dalam penganiayaan dan dalam situasi berbahaya. Saya pikir orang di sini dan di tempat-tempat lain di dunia harus fokus pada Tiongkok. Museum Prado Madrid memajang lukisan Repika Mona Lisa setelah sebuah penelitian menyatakan bahwa lukisan ini juga dibuat pada waktu yang sama dengan mahal karya Leonardo da Vinci tersebut. Serupa namun tak sama, lukisan di sisi kanan ini replika dari karya besar Leonardo da Vinci. Namun sebuah penelitian menyatakan bahwa replika Mona Lisa di Museum Prado Madrid ini dibuat di tempat dan waktu yang sama dengan maha karya aslinya tersebut. Lukisan ini dikerjakan oleh seorang muridnya. Saat lapisan warna hitam di atas lukisan ini dihapus, kerangka lukisannya terlihat sangat mirip dengan lukisan Mona Lisa asli. Ini adalah bukti yang meyakinkan bahwa karya ini dihasilkan di studio Leonardo da Vinci. Bagi saya, penemuan ini penting untuk mempelajari cara kinerja Leonardo. Bukti-bukti dari sumber lain mengatakan bahwa saat ia memproduksi sebuah karya seni, asistennya pada saat bersamaan juga membuat karya yang identik. Ini adalah salah satu bukti teori tersebut. Vinaldi berkata walau lukisan ini sangat indah, ia tak dapat dibandingkan dengan karya asli da Vinci. Bagi saya, ia tak bisa dibandingkan. Karya yang di Laupri adalah lukisan asli da Vinci. Sementara inilah karya yang dibuat oleh asistennya. Ada beberapa hal yang menunjukkan perbedaan di langkah-langkah awal proses pembuatan lukisan yang sekarang di Paris itu. Proses restorasi ini diminta oleh Laupri dan memakan waktu selama dua tahun. Pihak berwenang Moskow tahun ini mendorong program perkembangan sistem transportasi. Sebagian besar anggaran kota pun dialokasikan untuk program ini. Simak laporan koresponden kami dari Moskow. Tahun ini sebagian besar anggaran Moskow dialokasikan untuk mengembangkan sistem transportasi di kota tersebut. Tiga stasiun kereta bawah tanah baru dan jalan sepanjang 50 meter akan dibangun. Namun pihak berwenang mengakui hal ini tak akan memecahkan masalah bawah tanah. Sekitar 40 persen jalur ini sudah kelebihan beban. Saat ini mereka kekurangan lintasan sepanjang 190 sampai 290 kilometer. Pembangunan cabang baru hanya akan dimulai satu tahun dari sekarang. Kami ditugaskan membangun lintasan sepanjang 70 kilometer dalam lima tahun. Bagian perpanjangan dari jalur yang ada dan lainnya dalam bentuk jalur baru. Tahun lalu beberapa lapangan parkir dibangun di dekat stasiun kereta bawah tanah untuk mengurangi kemacetan. Para pengemudi dapat parkir di sini dan menggunakan transportasi umum. Namun tempat parkir semacam ini hanya ada lima dan hampir semuanya terletak di pinggiran kota Moskow. Pada akhir tahun ini tempat parkir seperti ini akan bertambah lima kali lipat dengan kapasitas total mencapai 7 ribu mobil. Menurut Moskovites, langkah lain juga perlu untuk mengurangi kemacetan. Kapasitas jalan tol perlu ditingkatkan untuk menghidari kemacetan. Tahun ini lebih dari 162 miliar ruble telah dialokasikan untuk mengembangkan sistem transportasi kota. Ini sama dengan 57 persen seluruh biaya program konstruksi. NTD News, Rusia. Pemirsa kembali kami akan jeda sejenak. Berita selanjutnya telah kami persiapkan antara lain Barang buatan Inggris yang dicari pembeli Bisnis kupu-kupu Kolombia melonjak Seorang seniman ternama asal Turki melayakan 50 tahun kesuksesannya dan mengadakan pameran terburunya di kota New York. Koresponden kami melaporkan dari lokasi. Mustafa Ten Kelp menjadi lebih terkenal dengan setiap koleksi patung keramiknya. Kami adalah tuan rumah untuk penyambutan seniman yang paling terkenal Turki. Ia berbakat dan temanya adalah burung menyampaikan perdamaian dan persahabatan. Dengan tamu hidu Turku Glow dari Orlando Magic hingga para petinggi kota New York seniman ini membuktikan ketenarannya. Seni patung keramik dan tembikar sangat terkenal di Turki pada abad 16 dan 17 dan Ten Kelp terus menarik perhatian dengan setiap koleksi yang ia keluarkan. Ruangan menampilkan seni dengan teknik tradisional keramik Turki. Karya-karyanya mencerminkan pengaruh kebudayaan kuno Tiongkok dengan kombinasi unik Ten Kelp. Untuk yang satu ini, inspirasi seniman dapat terlihat lewat patung kontemporer berkilauan yang dibuat sangat baik. Burung-burung merupakan simbol kedamaian, persahabatan dan cinta, serta memberi inspirasi. Para tamu semakin memenuhi rumah Turki di New York mengagumi karya indah ini. NTD News, New York Bisnis sedang berkembang bagi perusahaan Cambridge Satchel yang membuat tas kulit klasik Satchel di Inggris. Kelihatannya barang-barang buatan Inggris telah menjadi barang yang dicari-cari lagi oleh para pembeli. Buatan Inggris sekali lagi menjadi barang yang diburu oleh pembeli. Perusahaan Satchel Cambridge membuat tas Satchel kulit klasik di Inggris yang berkembang dari sekedar ide hingga bisnis global. Julie Dean memulainya saat ia butuh uang untuk membayar sekolah. Bersama ibunya Freda Thomas, ia memulai bisnis Satchel klasik Inggris ini sejak tiga tahun yang lalu di rumah mereka. Kini produk mereka dapat terlihat di lebih dari 70 negara dengan perkiraan penghasilan sekitar 10 juta pound sterling tahun ini. Kami membawa kembali desain tradisional Satchel dengan berbagai warna dan model yang berkilau mentereng fluorescence. Kami selalu yang terbaru dengan Satchel. Inilah mengapa kami bekerja sama dengan orang-orang seperti Cam de Gersens membuat tas untuk mereka. Juga berkolaborasi dengan Dr. Martins, Basu & Brooks, kami dipameran fashion weeks mereka. Kami berpendirian kuat, walaupun setiap orang tertawa dan berkata kami tidak akan berhasil dan membawa Satchel kembali. Tapi kami berpikir, kami pasti bisa. Tas-tas ini adalah buatan tangan di pabrik Leicester. Julie berkata ia suka memproduksi di Inggris, serta tahu ia membuat lapangan pekerjaan bagi orang-orang. Saya bisa menghampiri mereka yang bekerja membuat Satchel atau pergi ke pabrik yang kami buat dan berdiskusi. Kami bisa melihat masalahnya dan melihat desain baru, serta cepat mengendalikan situasi. Kami bisa memproduksi dan melihat respon dari tren terbaru atau apa yang dikatakan pelanggan di Twitter dan Facebook. Perusahaan seperti Satchel Cambridge berkata bahwa label buatan Inggris dan hubungannya dengan warisan dan keterampilan telah membuatnya menjadi unsur penting penjualan di dalam dan luar negeri. Perusahaan ini menjual produk mereka dengan baik di AS, Jepang, dan Cina. Merek Inggris lain seperti Mulberry juga telah memamerkan koleksinya di London Fashion Week. Label buatan Inggris adalah marketing yang bagus, berarti kualitas. Ini sangat besar khususnya di Asia, alat merek yang sangat baik bagi negara. Dengan naiknya harga manufaktur di Tiongkok, akan membawa manufaktur kembali ke rumah, menciptakan pekerjaan. Satchel Cambridge sangat populer, sehingga banyak diruannya. Julie dan Freda kini berencana untuk meluncurkan gaya tas terbaru dan tindah ke pabrik yang lebih besar di Inggris untuk memenuhi permintaan. Sebuah perusahaan yang dikelola oleh ibu dan anak di Kolumbia menyalurkan kupu-kupu untuk dijual di AS dan Eropa. Menurut kepercayaan bangsa Maya dan Aztek, kupu-kupu adalah pertanda keberuntungan. Di sebuah lembah Kolumbia yang pernah hancur oleh perang sipil, para serangga lucu menemukan kedamaian baru. Sebuah bisnis oleh ibu dan anak mengekspor kupu-kupu ke Amerika Serikat dan Eropa setiap bulannya. Patricia dan Vanessa Retrepo menjalankan alas The Kolumbia, salah satu dari 19 perusahaan di dunia yang mengekspor kupu-kupu. Vanessa Retrepo menjelaskan, Kami bangun keseluruhan proses reproduksi kupu-kupu hingga ke Pongpong dan mendapat untung dengan mengekspornya untuk pameran kupu-kupu di AS dan Eropa Utara. Pasar di Kolumbia juga dikembangkan untuk kupu-kupu dewasa. Telur-telur ulat dikumpulkan setiap pagi. Setelah menetas, mereka ditempatkan di tanaman untuk makan. Ide bisnis ini datang dari tesis Universitas Vanessa untuk membuat sebuah bisnis unik. Setelah melihat perkembangan pasar kupu-kupu pada pameran alam, Ibu Vanessa Patricia memutuskan untuk bergabung dengan putrinya. Mereka belajar tentang pasar serangga selama tiga tahun sebelum memulai bisnis di tahun 2001. Kami tetapkan spesies apa yang lebih diminati secara komersial. Kami bangun kontak dengan pelanggan internasional dan mulai membiakkan spesies yang mereka inginkan sesuai jumlah yang diperlukan. Bangsa Maya dan Aztek memandang kupu-kupu sebagai lambang keberuntungan. Vanessa dan Patricia juga berharap bisnis mereka akan membawa keberuntungan. Bagi masyarakat umum, kata maraton berarti lari jarak jauh dan hanya atlet yang mampu mengatasinya. Namun di Tel Aviv Israel, ada pelatihan lari maraton untuk non-atlet dalam proyek khusus yang disebut Saya Bisa. Wartawan kami mengunjungi sesi pelatihannya di sana. Lari maraton dianggap sangat sulit dan hanya atlet berpengalaman yang mampu mengatasinya. Namun di Tel Aviv Israel, ada ide baru melatih non-atlet untuk berlari maraton setelah dua bulan pelatihan. Setiap malam, mereka datang berlatih di taman. Latihan tidak terlalu sulit. Kita mulai dari perlahan sampai cepat. Mereka mengajarkan latihan berbeda yang berefek pada tiap otot. Saya melakukan latihan yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Menyenangkan. Kota Tel Aviv bekerja sama dengan Adidas dan menyewa pelatih profesional untuk pemula. Program ini terdiri dari dua sesi per minggu. Dalam dua sesi ini, kami utamakan pada penguatan, teknik, dan peningkatan kecepatan. Program disesuaikan pada jenis kelamin dan usia. Ternyata, kekuatan mental adalah yang terpenting. Saya gunakan istilah kekuatan mental dan saya mempercayainya. Banyak orang menginginkannya. Namun ada titik yang harus Anda lewati. Pertanyaannya bagaimana menangani krisis ini. Kemampuan untuk menangani krisis terletak pada kekuatan mental, bukan pada kemauan. Lari maraton akan diadakan pada tanggal 30 Maret. NTD News, Tel Aviv, Israel. Pemirsa berita tadi sekaligus mengakhiri edisi Fokus Dunia kali ini. Edisi hari ini dan sebelumnya dapat Anda kembali simak di website kami, indo.ntdtv.com. Saya Miranda Wijaya dan segenap tim redaksi undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih. 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 Terima kasih.